lahir istimewa yang akan banyak mendapatkan kabar baik di akhir bulan Mei 2024 halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu temanku dan sahabatku terima kasih masih setia di channel Zodiacarian satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request konsultasi dan pertanyaan dari teman-teman semua dan kali ini kita akan bahas ada tanggal lahir kabar baik kabar bahagia di akhir bulan Mei 2024 nah tanggal lahir kamu apakah termasuk yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman dan di harapan teman-teman sudah ada satu dekartu oracle yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi nah seperti apa yang terjadi untuk tanggal lahir ini di akhir bulan Mei 2024 sepertinya juga ada magnet energi yang positif kamu tidak usah ada kekhawatiran ataupun ketakutan yang terjadi secara berlebihan karena juga memang dalam situasi yang muncul dalam situasi yang terjadi kamu juga terus bisa untuk bertemu dengan hal-hal yang baik dan kamu pun juga bisa untuk terus bisa mengkomunikasikan segala sesuatu yang ada dengan positif memang terkadang juga ada masalah ini ada masalah itu dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya tapi saya rasa kamu pun juga bisa untuk terus menyikapi dan juga menyelesaikan semua masalah-masalah yang ada dengan sebaik mungkin memang kamu juga pada situasi di akhir bulan Mei 2024 juga merasakan ada beberapa kendala ini ada kendala itu dan juga ada beberapa kendala-kendala yang lainnya tapi saya rasa kamu pun juga bisa untuk menyelesaikan itu semua dengan cukup baik dan hati-hati juga sebenarnya di akhir bulan Mei 2024 ada beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang muncul masalah dengan orang ini, masalah dengan orang itu, dan juga masalah dengan beberapa orang-orang yang lainnya tapi saya rasa kamu pun juga dalam situasi yang terjadi wajib untuk bersyukur kenapa saya katakan bersyukur? karena kamu juga bakal terhindar dari beberapa orang dari beberapa orang yang memicu masalah terutama di akhir bulan Mei 2024 sehingga bakal kamu juga harus bisa mensyukuri mampu terhindarkan dari beberapa orang-orang yang memiliki kesuliman kepada diri kamu dan kemudian bagi kamu yang memiliki usaha saya rasa kamu pun juga harus bersyukur karena di akhir bulan Mei 2024 kamu pun juga akan mendapatkan kabar bahagia gitu loh karena beberapa usaha yang kamu lakukan beberapa upaya-upaya yang kamu lakukan juga sebentar lagi akan membuahkan hasil yang baik akan membuahkan hasil yang positif jadi ya saya rasa kamu juga tidak perlu terlalu cemas dan juga tidak perlu terlalu ada kekhawatiran-kekhawatiran yang terjadi secara berlebihan karena memang upaya yang kamu lakukan usaha yang kamu lakukan itu sudah maksimal gitu loh jadi ya tinggal menuju beberapa hal-hal yang positif yang nantinya akan terjadi di dalam posisi diri kamu jadi ya apapun yang terjadi jadi saya rasa memang kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan situasi dalam usaha kamu bagi yang memiliki usaha dan kemudian bagaimana dengan yang bekerja bagi kamu yang bekerja untuk tanggal lahir ini memang di akhir bulan Mei 2024 kamu juga harus selalu bisa untuk bersyukur dengan beberapa hal baik dan juga bersyukur dengan beberapa hal yang positif yang terjadi di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan jadi ya apapun yang terjadi dalam situasi yang kamu rasakan saat ini kamu juga dalam keadaan yang masih bisa dikatakan cukup positif sekali terkait dengan apapun yang ada di dalam diri kamu secara keseluruhan jadi ya memang saya rasa dalam situasi saat ini kamu juga tidak perlu ada kekhawatiran-kekhawatiran yang harus dikhawatirkan secara berlebihan karena ya memang masalah apapun itu bisa kamu selesaikan bagi kamu yang bekerja tapi memang juga hati-hati ini adalah kartu yang menggambarkan bagi tanggal lahir yang nanti saya sebutkan di video pertengahan memang juga ada beberapa orang ada beberapa pihak yang juga terkesan memicu dan juga memancing emosi-emosi yang ada di dalam diri kamu sehingga dengan adanya beberapa emosi-emosi yang ada tentunya juga merupakan hal yang harus bisa untuk lebih diperhatikan juga jangan sampai ada beberapa keadaan-keadaan yang nantinya malah bisa memicu terjadinya perkara-perkara yang ada di dalam posisi kamu secara keseluruhan jadi ya apapun yang terjadi upayakan tetap bersyukur dengan apapun yang kamu rasakan semuanya masih berada semuanya masih berada dalam kondisi yang aman-aman saja dan juga masih berada dalam kondisi yang baik-baik saja jadi ya apapun yang terjadi wajib bersyukur dalam keadaan apapun itu kamu masih bisa untuk menyelesaikan semua masalah-masalah yang kamu hadapi dengan sebaik mungkin dan kemudian soal posisi rezeki kalau kita bicara soal posisi rezeki memang juga disini ada tiga kartu yang akan kita lihat kamu harus percaya di akhir bulan Mei 2024 kamu masih akan terus mendapatkan situasi-situasi yang baik dan juga masih akan terus mendapatkan situasi-situasi yang positif memang terkadang juga ada masalah ini ada masalah itu dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya tapi ya saya rasa emang kamu pun juga harus bisa untuk lebih bersyukur juga karena ya memang ada kecukupan energi yang baik memang kadang juga ada pengeluaran inilah ada pengeluaran itu dan juga ada beberapa pengeluaran-pengeluaran yang lain tapi saya rasa kamu pun juga harus bisa untuk lebih bersyukur semua kondisi yang ada itu masih sesuai dengan apa yang menjadi harapan kamu tapi kamu pun juga harus bisa untuk lebih menyadari terkait dengan posisi pengeluaran kamu jangan sampai ada beberapa pengeluaran-pengeluaran yang terjadi secara berlebihan kenapa? ketika terjadi pengeluaran-pengeluaran yang berlebihan itu juga nanti akan bisa memiju terjadinya permasalahan jadi memang juga posisinya kamu pun juga harus bisa untuk lebih memperhatikan terkait dengan beberapa keadaan-keadaan yang ada di dalam posisi kamu secara menyeluruh jadi ya jangan terlalu takut dan juga jangan terlalu khawatir dengan beberapa hal yang ada di dalam posisi pengeluaran kamu ketika kamu sudah mulai bisa dan kamu sudah mulai mampu untuk menjaga posisi keseimbangan yang ada di dalam diri kamu dan saya rasa juga memang kamu juga harus bisa untuk lebih menjaga stabilitas di dalam posisi pengeluaran kamu jangan sampai ada pengeluaran-pengeluaran yang terlalu berlebihan karena memang ketika terjadi pengeluaran-pengeluaran yang terlalu berlebihan kamu juga akan merasakan ada beberapa kemungkinan problem ketika yang akan terjadi di dalam posisi diri kamu jadi tetap harus bisa untuk menjaga stabilitas di dalam posisi pengeluaran kamu jangan sampai ada keteledoran dan juga jangan sampai ada kecerobohan-kecerobohan yang terus terulang dan juga terulang terjadi karena ketika selalu saja ada kecerobohan-kecerobohan yang terulang dan terulang terus terjadi tentu ini juga akan bisa menimbulkan beberapa perkara dan juga akan menimbulkan beberapa permasalahan-permasalahan yang tidak begitu baik dan tanggal lahir berapa saja? tanggal lahir 4 tanggal lahir 1 tanggal lahir 7 tanggal lahir 9 tanggal lahir 12 tanggal lahir 15 tanggal lahir 16 tanggal lahir 19 22 25 29 dan tanggal lahir 30 inilah tanggal lahir yang sangat potensial mendapatkan kabar baik di akhir bulan Mei 2024 yang jelas memang kabar baik ini juga akan terjadi secara spesifik kepada diri kamu sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih